Untuk mendukung akuntabilitas kinerja deputi bidang pembedaan masyarakat, area 6 penguatan akuntabilitas melakukan langkah-langkah dalam membangun komitmen kinerja. Yang pertama, keterlibatan pimpinan dalam penguatan akuntabilitas. Kegiatan yang dilakukan melalui penyusunan Renstra BNN, melalui pembahasan indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, serta melakukan review Renstra. Dalam penyusunan penetapan kinerja bidang daya mas, dilakukan rapat pembahasan tentang target kinerja dan anggaran, serta penyepakatan kinerja kepada jajaran bidang daya mas di BNNP maupun BNNK. Pemantauan capaian kinerja dilakukan melalui pemantauan bulanan, tribulanan, hingga laporan tahunan dan LKIP berdasarkan target kinerja yang diperjanjikan. Untuk memahami kinerja satker, maka dilakukan penetapan indikator kinerja, rencana kerja, anef dan laporan tahunan. Kedua, pengelolaan akuntabilitas kinerja. Organisasi berkinerja baik, maka perlu didukung dengan sumber daya manusia yang baik, sehingga perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui pembinaan teknis sumber daya masyarakat maupun pelatihan bagi beberapa formasi jabatan. Pengelolaan akuntabilitas kinerja juga dilakukan melalui pemutahiran data kinerja secara berkala, melalui aplikasi Monefgar dan sistem informasi narkoba yang dikelola oleh aplikator, sehingga pimpinan dapat memonitor langsung capaian kinerja. Reformasi melalui penguatan akuntabilitas terdiri dari empat kegiatan. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi anggaran. Dalam indikator kinerja program daya mas, tercapai 101 kabupaten kota dari target 60 kabupaten kota, indikator kinerja peran setan masyarakat, tercapai indeks 3,18 dari target 3,15, dan indikator kinerja pembedahan alternatif tercapai 60 kawasan dari target 57 kawasan. Dalam hal kinerja anggaran, telah terrealisasi 61,8 miliar dengan efisiensi anggaran 1 miliar. Pada tahun 2021, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat melakukan refocusing sebesar 4,2 miliar dengan prosentase 29,12 persen. Yang kedua, dengan memanfaatkan aplikasi akuntabilitas memberikan kemudahan dalam memonitoring kegiatan dan anggaran. Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi Monefgar, aplikasi EGIN, dan aplikasi sistem informasi narkoba. Berian reward dan punishment juga hal yang penting untuk meningkatkan semangat kerja bagi tim maupun individu. Kerangka logis kinerja disusun sebagai dasar dalam penentuan kinerja seluruh pegawai. Hal tersebut digunakan sebagai panduan dalam pemetaan kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat. Terima kasih telah menonton!